Tidak ada kata istirahat, itulah kata-kata yang tepat bagi 8 pemain tim Nasputra Indonesia yang kemarin berhasil memberikan medali emas untuk Indonesia Mereka adalah Farhan Halim, Hernanda Zulfi, Nizar Zulfikar, Fahreja Raka, Henry Adenopian, Yuda Mardiansah, Doni Haryono, dan Hendra Kurniawan Mereka langsung bergabung dengan tim Jakarta Bayangkara Presisi untuk berangkat ke Bahrain, guna mengikuti kejuaraan antar klub Asia yang akan digelar dari tanggal 14 hingga 21 Mei 2023 Bayangkara sendiri tergabung di grup A bersama tim-tim kuat Asia lainnya, yakni Al Ahli, juara poli asal Bahrain, Korean Air Jumbo, juara Liga Korea, dan Kanberahet Sang juara asal Australia Sebelumnya, para pemain Bayangkara telah melaksanakan pemusatan latihan yang dilaksanakan di Kalimantan, khususnya mereka yang tidak ikut dipanggil ke SEA Games kali ini Opposite tim Bayangkara yang menjadi best spiker di Proliga 2023, Daudi Okelo, dipanggil kembali untuk bergabung bersama tim Jakarta Bayangkara Presisi di ajang Asia kali ini Namun, sosok Dimasaputra yang di awal dikabarkan akan menjadi Opposite Bayangkara sepertinya tidak jadi diikutkan dalam tim dan tidak diketahui apa alasan pastinya Kejutan lainnya terjadi di sektor pelatih Coach Jeb Jiangji yang membawa timnas Indonesia meraih dua emas beruntun di SEA Games kali ini direkrut oleh Bayangkara untuk mendampingi selama kejuaraan Asia mendatang Bayangkara sendiri akan melakoni laga perdana melawan Al Ahli pada tanggal 14 Mei Disusul melawan Kanberahit keesokan harinya pada pukul 16.30 waktu setempat Di hari terakhir atau tanggal 16 penyisihan grup, Bayangkara akan melawan juara dari Korea Selatan yakni tim Korean Air Jumbo pada pukul 16.30 waktu setempat Berikut ini daftar pemain tim Bayangkara Presisi yang ikut serta dalam kejuaraan Asia berdasarkan rilis resmi dari Federasi Bola Poli Bahrain Di posisi setter ada Nizar Zulfikar dan Alvin Daniel yang akan bertugas sebagai pengatur ritme serangan tim Jakarta Bayangkara Presisi Keduanya merupakan setter yang sudah cukup berpengalaman dan juga bisa melengkapi satu sama lain Khususnya Alvin yang bisa menjadi alternatif untuk spesialisasi ser Di posisi middle blocker, andalan tim nasional Indonesia DC Games kemarin Hernanda Zulfi dan Hendra Kurniawan nampaknya akan menjadi pilihan utama Coach Jiangji Dan mereka akan dilapis oleh Yuda Mardiansah dan pemain muda Ahmad Gumilar Di posisi outside hitter ada simulat Farhan Halim yang menjadi MVP di final SEA Games kemarin Selain itu ada juga pemain senior Randy Tamamilang dan juga Donny Haryono Pemain muda Arjuna Mahendra akan menjadi pelapis bagi outside hitter kali ini Dan kabar terakhir, tim Bayangkara Presisi mendatangkan pemain tim nasional Iran Zavad Manavinejad untuk menggantikan Gareth Muagututia yang tidak bisa bergabung pada turnamen kali ini Sementara itu di posisi opposite hitter, Daudi Okelo akan menjadi andalan untuk mendulang poin bagi Bayangkara Sementara itu Friska Abriantama akan didaulat sebagai pelapisnya Di posisi libero, duo libero tim nas, Fahre Jaraka dan Henry Adenopian Akan menjadi andalan bagi pertahanan tim Bayangkara Presisi pada turnamen kali ini Itulah susunan pemain tim Bayangkara yang akan berlagak di pentas Asia mendatang Semoga tim Jakarta Bayangkara Presisi bisa memberikan yang terbaik dan membawa harum nama Indonesia Di kancah perpolian Asia Dan semoga saja penampilan dari pemain-pemain Bayangkara ini Bisa menarik minat dari tim-tim luar negeri Untuk merekrut pemain tim Indonesia agar bisa berlagak di Liga Luar Negeri Oke sekian pembahasan kali ini dan salam bola poli Terima kasih